Selamat datang di Atok TV Channel. Semoga warga Youtube semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan reseki dan dipermudahkan dalam segala urusan. Orang Malaysia kaget, ternyata ringgit dibuat di Indonesia. PT Peruri, badan usaha milik negara yang sepenuhnya milik pemerintah. PT Peruri adalah pabrik pembuat dan pencetak duit yang berada di Indonesia. Uang atau duit yang kita gunakan setiap hari untuk berbelanja, adalah hasil seni anak bangsa yang sangat keren dan istimewa. Karena proses melukisnya manual dan bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Namun selain mencetak uang rupiah, Peruri juga mencetak beberapa mata uang luar negeri. Beberapa di antaranya yaitu mata uang Nepal, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh, dan Argentina. Rupa-rupanya Malaysia juga masih memerlukan bantuan Indonesia dalam hal ini. Sejak tahun 2010, Peruri telah menjalin kerjasama dengan Malaysia untuk mencetak uang ringgit. Selain mencetak uang, Peruri juga membantu Malaysia dalam mencetak paspor. Banyak orang tidak tahu kalau ringgit Malaysia dibuat di Indonesia. Bahkan orang Malaysia kaget setelah mengetahui hal ini. Berikut cuplikan video ketika orang Malaysia mengetahui ringgit Malaysia dibuat di Indonesia. Sebelum kita tonton videonya jangan lupa subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau kami upload video baru. Terima kasih. Nah, ngomongin soal duit atau uang. Kamu udah tahu kan kalau uang rupiah dibuat oleh Peruri atau perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Tapi banyak yang belum tahu kalau Peruri nggak cuma nyetak uang rupiah. Tapi juga uang dari negara lain, seperti negara Argentina, Malaysia, Sri Lanka, hingga Nepal. Tidak hanya mencetak uang kertas, Peruri juga membuat uang logam, cukai, paspor, martrai, hingga sertifikat tanah. Peruri nggak cuma mencetak uang rupiah, tapi juga mencetak uang negara lain. Seperti mata uang peso Argentina, ringgit Malaysia, rupiah Nepal, hingga rupiah Sri Lanka. Dan selain itu, Peruri juga mencetak dokumen-dokumen berharga negara hingga dokumen rahasia. Hmm, keren nggak tuh? Saya sebenarnya guys, secara jujurnya, secara jujurnya guys, baru mengetahui bahwa uang kertas selain daripada negara lain, yang saya baru tahu ini daripada Malaysia guys, rupanya negara jiran tetangga yang pigi cetak. Wow, keren, keren, luar biasa. Lepas itu dari segi dia punya pembuatan pun, saya mati-mati guys memikirkan dulu kan. Sebab dalam contoh duit siling kan, dia ada tulisan lambang Malaysia, lambang keris, lepas itu gambar agung, dan di Malaysia juga ada namanya bank negara Malaysia. Saya mati-matian mengingatkan bank negara Malaysia yang pigi cetak, rupanya di Indonesia. Oh guys, apapun terima kasih lah guys kepada negara Indonesia kerana telah menjadi satu tempat pembuatan duit untuk negara Malaysia. Dan ini satu fakta yang menarik dan juga bermanfaat. Info yang terbaru yang saya terima dan juga baru saya tahu. Terima kasih banyak-banyak. Guys, kita dah tonton tadi bagaimana kilang ataupun video gambar di kilang duit eh. Oh, sangat kagum sekali kilang duit dia. Dia buat duit Argentina, dia buat duit Malaysia, dia buat duit mana tadi. Negara-negara lain pun dia buat jugalah. Dan surat-surat penting kerajaan, spam pun dia buat. Wih, banyak sangatlah dia buat. Dan di situ memang undang-undangnya sangat ketatlah apabila kita nak masuk ke kilang tersebut. Bukan sahaja kita orang biasa, malah presiden nak masuk pun kena undang-undang ketat yang macam tu juga. Ya Allah. Dia punya detail nak lukis tu katanya tadi, tiga bulan nak siapkan satu lukisan tu. Bayangkan berapa lama nak lukis satu gambar tu tiga bulan. Untuk apa dia kata tadi? Untuk supaya lukisan ataupun duit tu tadi susah untuk dicetak rompak ataupun nak ditiru untuk pemalsuan duit. Wow, memang keren lah. Memang hebat. Memang hebat. Nah, siapa sangka Malaysia juga membutuhkan bantuan daripada Indonesia untuk mencetakkan wang kertas sana. Ini info yang baru saya tahu guys. Memang keren, keren, keren. Indonesia bukan sahaja mencetakkan rupiah tetapi juga matawang-matawang asing guys. Nah, memang keren. Nah, jika kalian tahu lebih tentang ini, komen di ruangan komen di bawah guys.